Dua dan tiga, kita nanti akan membedakan yang namanya sistem dan lingkungan, kemudian nanti kita akan membedakan reaksi yang melepaskan kalor, yang disebut sebagai exotherm, dengan reaksi yang menerima kalor atau endothermia. Jadi nanti kita akan belajar seputar ini, hari ini. Kemudian kita masuk ke sini. Kemarin, pengertian kalor adalah suatu energi yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya apa? Masih ingat enggak? Kalor. Kalor adalah perbedaan suhu. Betul, perbedaan suhu. Terima kasih, Bu Maya. Jadi, kenapa disebut kalor? Sebenarnya kalor itu bagian dari energi. Panas itu bagian dari energi. Nah, energi itu kan dia hanya bisa berubah bentuk, atau dia hanya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jika energinya itu berupa panas, kemudian dia berpindahnya karena ada perbedaan suhu, maka si energi tersebutlah yang disebut sebagai kalor. Nah, kalor inilah nanti yang akan kita bahas di proses reaksi kimia atau energi yang terlibat di dalam proses reaksi kimia itu nanti berupa kalor. Ya, nanti kita punya sebutan lagi namanya enthalpy. Tapi belum kita bahas. Nah, sekarang berarti kan karena si kalor ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kita butuh nih pembagian nama tempatnya. Ya, tempat A namanya apa? Dari mana ke mana sih tempatnya itu, pindahnya itu dari mana ke mana? Nah, kita punya yang namanya... Oke, kita akan mengenal yang namanya sistem dan lingkungan. Jadi, tempatnya itu ada dua. Nah, ada sistem dan ada lingkungan. Oke, di bawahnya judul, lagi-lagi Bu Ita punya gambar, tetap gelas, yang isinya kira-kira itu air panas atau air dingin? Panas. Panas. Air panas ya, air panas. Di situ ada uapnya, tapi di gelasnya itu tidak keluar embun ya. Biasanya kalau air dingin kan ada embunnya tuh. Nah, di situ nggak ada. Tapi yang ada adalah uap yang ada di bagian dalam, yang di atas gelas itu. Ya, oke. Kemudian Bu Ita punya beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama, apakah yang menjadi pusat perhatian teman-teman semua ketika melihat gambar tersebut? Apa yang menjadi perhatian teman-teman ketika teman-teman melihat gambar itu? Airnya panas, Bu. Airnya panas. Oke. Oke, air ya berarti ya. Air yang panas itu yang jadi pusat perhatian kita. Oke. Nah, pusat suatu objek, suatu benda yang menjadi pusat perhatian kita, itu nanti disebut sebagai sistem. Jadi di gelas ini, yang isinya air panas, yang jadi sistem atau yang jadi pusat perhatian kita adalah si airnya. Oke, kenapa sih harus si airnya? Karena airnya itu dia memberikan reaksi atau perubahan ya, teman-teman ya. Udah dia mau panas, kemudian dia ngeluarin uap, berarti kan, oh berarti ini loh yang jadi pusat, ini yang bikin kita terpusat gitu perhatian kita. Itu namanya sistem. Berarti air panasnya di dalam gelas tersebut itu disebut sistem. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang berada di sekitar pusat perhatian Anda, atau yang ada di sebagian, atau yang ada berada di sekitar airnya? Apa kira-kira? Gelas. Gelas. Oke. Gelas. Oke, betul. Jadi yang berada di sekitar pusat perhatian kita adalah gelasnya. Nah, objek yang berada di seputar sistem, atau di sekitar pusat perhatian kita, itu disebut sebagai lingkungan alat. Jadi, misalkan suatu reaksi kimia. Reaksi kimia itu jadi sistemnya. Nah, lingkungannya apa? Lingkungannya adalah wadahnya, kemudian suhu di ruangannya, itu jadi lingkungannya. Ya, gitu ya. Bisa difahami? Ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Enggak, ya. Nah, dari sini, karena adanya pembagian area sistem dan lingkungan, maka nanti kita punya tiga jenis sistem. Oke. Bu, kita punya tiga jenis sistem. Yang di sini ada contohnya masing-masing. Di sini contoh pertama adalah kopi panas dalam gelas, kemudian contoh yang kedua adalah kopi panas di dalam botol, yang ketiga adalah kopi panas di dalam termos. Jadi, ada tiga contoh sistem yang ada di tiga wadah yang berbeda, atau di tiga lingkungan yang berbeda. Kita bahas barisan yang pertama. Ini membahas apa? Pertanyaannya begini. Apakah, pertanyaannya sama ya, apakah ada materi, ya materi itu zat yang ada di dalam wadahnya tersebut, ya, apakah ada materi yang meninggalkan sistem jika gelas dibiarkan terbuka? Kira-kira ada enggak? Ada, Bu. Ada. Berupa apa? Wapu. Betul, ya. Jawabannya iya. Ya, ada. Ya, atau ada materi atau zat yang meninggalkan sistem jika gelasnya dibiarkan terbuka. Berupa apa? Berupa uang. Di sini kelihatan ya, uapnya dia keluar. Gitu ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian, kalau kopi panas di dalam botol, apakah ada materi yang keluar? Ada, tidak? Kalau botolnya sengaja ditutup. Enggak ada, Bu. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Oke. Oke, benar jawabannya. Karena? Enggak ada ruang buat keluar, Bu. Enggak ada buat keluar. Atau tidak ada ruang untuk materinya keluar dari wadahnya atau dari botolnya. Gitu ya. Sehingga tidak ada materi yang bisa meninggalkan sistem. Ya, menuju lingkungan atau menuju luar. Gitu. Nah, kalau kopi panas di dalam termos, kira-kira ada enggak yang berpindah materinya? Kalau di termos. Yang sengaja ditutup. Sama kayak botol, Bu. Sama kayak botol, berarti tidak ada. Ya. Jadi, kalau wadahnya terbuka atau lingkungannya terbuka, maka materi itu bisa meninggalkan sistem. Ya. Jika lingkungannya tertutup atau wadahnya tertutup, ya, wadah dari sistemnya tertutup, maka tidak ada materi yang bisa meninggalkan sistem keluar, ya, menuju lingkungan. Gitu ya. Oke. Bagian pertama bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa, ya. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini membahas tentang perpindahan panas atau kalornya. Untuk case yang pertama, kopi panas di dalam gelas, pertanyaannya, apakah ada panas atau kalor yang berpindah jika kopi panas dalam gelas tersebut dibiarkan terbuka? Ada nggak perpindahan kalor atau panasnya? Ada. Ada. Ada, oke. Ada ya. Buktinya apa? Air nggak panas aja. Lama-lama dingin, Bu. Oke, nanti airnya lama-lama dingin. Kemudian kalau kita pegang wadahnya, panas nggak? Nggak, Bu. Nggak, Bu. Eh? Panas lah. Panas lah. Kamu pegang gelas kopi panas nggak panas, Bu? Oh, iya. Kan gagangnya nggak panas, Bu. Pegang gelasnya, bukan gagangnya. Ya, makanya kenapa kamu pegang gagangnya? Karena gelas di area-nya itu panas, gitu. Sodik belum ngopi, ya? Oke, ya. Jadi panas, gitu. Jadi salah satu bukti bahwa adanya perpindahan panas atau kalor, itu di lingkungannya akan terasa panas, ya. Bahkan tangan kita ketika didekatkan dengan gelas aja nanti berasa panas. Oh, berarti ada panas atau kalor yang berpindah dari gelas menuju lingkungan, gitu. Nah, kalau di case yang kedua, kopi panas dalam botol, kira-kira panasnya bisa berpindah nggak? Bisa, Bu. Itu botolnya botol kaca, ya? Bisa, Bu. Bisa, ya? Bisa. Oke, bisa. Meskipun tertutup, ya, tapi karena medianya kaca, ya, maka panas masih tetap bisa dihantarkan. Ya, sehingga masih bisa berpindah nih dari sistem ke lingkungan. Nah, yang terakhir kalau termos, kira-kira bisa nggak? Enggak, Bu. Enggak, ya? Enggak, Bu. Kenapa? Karena gabusi, Bu. Iya, karena desain bahannya memang dibuat dia kedap terhadap perpindahan panas atau kalor, gitu. Sehingga tidak bisa mengalami perpindahan panas di situ. Nah, dari dua ciri pada masing-masing contoh, ya. Oke, maka untuk kopi panas di dalam gelas atau case yang pertama ini, ini merupakan contoh dari sistem terbuka. Jadi, kalau teman-teman menemukan sistem yang di situ materinya bisa berpindah, kemudian panasnya juga bisa berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, maka dia dinamakan sebagai sistem terbuka. Nah, kalau hanya panasnya saja yang pindah, tapi materinya tidak bisa pindah, ini disebut sebagai sistem apa? Nah, ada yang tahu nggak? Apa kira-kira? Kali ada yang udah baca. Sistem apa? Tertutup. Tutup. Oke, ya. Jadi, sistem tertutup adalah sistem yang hanya mengalami perpindahan panas atau kalor saja, tapi tidak mengalami perpindahan materi. Nah, sedangkan jika tidak mengalami perpindahan keduanya, baik materi atau panas, ini disebut sebagai sistem terisolasi. Ya, jadi kalornya, kalor dan materi yang ada di dalam sistem, dia tidak bisa berpindah dari sistemnya. Sehingga dia dikatakan sebagai sistem terisolasi. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini atau masih yang belum paham? Kasih jempolnya kalau sudah paham. Oke, jempol manual. Oke ya, untuk yang sistem, halo ya. Saya zinta ala kebutuhan perut. Oke, Carlo. Yuk, yuk. Oke, kalau yang ini sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti Bu Ita bisa lanjut ya. Lanjut apa ini? Oke, nah sekarang kita masuk ke entalpi, ya, atau H. Apa sih Bu yang dimasuk dengan entalpi? Kan di awal Bu Ita katakan bahwa energi yang terlibat dalam persamaan reaksi kimia, itu dia berupa kalor. Oke ya, dia berupa kalor. Nah, kalor ini bisa diserap atau bisa dilepas pada suatu reaksi kimia. Jadi, reaksi kimia bisa saja dia melepaskan kalor, atau bisa saja dia menyerap kalor. Nah, jumlah kalor yang dimiliki. Jadi, suatu persamaan reaksi kimia itu dianggap standar jika si reaksi tersebut itu berada di dalam tekanan yang tetap. Ya, jadi kondisinya tetap nih di persamaan reaksi itu. Sehingga jumlah dari kalor yang dimiliki oleh suatu zat dalam tekanan yang tetap itu disebut sebagai entalpi atau H. Ya, jadi nanti bentuk kalor yang digunakan untuk menunjukkan energi yang terlibat dalam reaksi, itu nanti kita menggunakannya entalpina. Ya, jadi bukan kalor, tapi entalpi. Ya, karena harus diukur dalam kondisi tekanan yang tetap. Nah, lagi-lagi si entalpi ini bersebut sebagai fungsi keadaan. Ya, sama seperti apa kemarin? Energi dalam. Ya, bahwa kita nggak bisa mengukur seberapa besar si entalpi di dalam satu zat. Tapi yang bisa kita ukur hanyalah perubahannya. Jadi, kondisi awal kita compare dengan kondisi akhir. Ya, jadi selisihnya itu berapa sih penggunaan energinya dalam suatu persamaan reaksi kimia. Sehingga nanti kita perolehnya delta H. Ya, perubahan entalpi akan sama dengan entalpi produk atau jumlah kalor yang dimiliki oleh suatu produk dikurang jumlah kalor yang dimiliki oleh suatu reaktan. Jadi, kondisi akhir dikurang kondisi awal. Ya, gitu ya. Atau H akhir dikurang H awal. Gitu, jadi kalornya, kalor yang kita gunakan untuk merepresentasikan energi yang terlibat dalam persamaan reaksi kimia, nanti kita gunakan entalpi ini. Gitu ya, atau H. Bahasanya gitu. Ya, karena si kalor ini harus kita ukur dalam kondisi tekanan yang tetap. Gitu. Sampai sini bisa difahami? Ini simbol energinya aja ya. Nanti. Jadi, nanti teman-teman selama proses perhitungan termokinia, yang akan kita cari adalah delta H ini. Ya, bukan Ki lagi, tapi delta H. Oke? Oke ya. Nah, dari delta H, dari perubahan entalpi, kita nanti akan masuk ke sini. Karena ada... Bu, Wita. Halo? Ya? Saya jelitur itu busu, dong aku. Iya, 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 iya. Udah, kalau pagi banyak drama nih, mulus-mulus ya? Emang... Biasa wajar, kalau pagi banyak yang mulus-mulus. Kan masih jam segini, Bu. Iya. Bu, Wita wajar. Dulu kalau Bu, Wita pas kuliah tuh... Cerita ya, Bu, Wita kan kuliah di Rawamangun, dari Depok. Naik bis. Kalau kuliah jam 8, berarti harus naik bis tuh jam 6. Berarti 2 jam sebelum Bu, Wita harus jalan. Bu, Wita punya teman yang gak bisa nahan pup. Di jalan itu dia udah mulus sampai keringet dingin. Kasian, sampai kampus dia langsung lari. Ya, karena nahan... Biasa, kalau pagi emang begitu. Banyak orang yang... Malah bagus ya, kalau mulus pagi hari. Kirin teman yang buit-pirin. Enggak lah. Ya, nahan lah. Tapi lucu jadinya. Dan itu tuh sering. Seminggu tuh bisa 3 kali. Nahan begitu. Kasian sebenarnya. Cuman ya gimana? Memang metabolisme tubuhnya begitu? Oke, balik lagi. Gara-gara ke toiletnya jadi cerita. Oke, tadi ya. Jadi nanti kita akan mencari datanya data delta H ya. Bukan Ki lagi. Nanti Ki tetap kita gunakan. Tapi sebenarnya yang dipakai nanti delta H. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian jenis reaksi berdasarkan perpindahan kalor. Ya, dari sistem ke lingkungan. Bu kita punya 2 gelas di situ. 2 Erlenmeyer. Yang di dalamnya ada sistemnya. Ya. Jadi yang di dalam adalah sistem. Kemudian lingkungannya itu di area gelasnya sini. Oke. Yang pertama, ini disebut sebagai reaksi exotherm. Di sini ada... Di sini... Di sistemnya, di sini ada tulisan. Dia hotter than surrounding. Artinya, si sistem ini dia lebih panas daripada lingkungannya. Kira-kira. Ya, kira-kira. Kalau si sistem itu lebih panas dari lingkungannya, apa yang akan terjadi? Panasnya keluar, Bu. Panasnya keluar. Oke ya. Thank you, Fatih. Jadi, kalau si sistem atau reaksi kimianya itu di dalam panas, di dalam gelas itu panas, maka panas itu nanti akan berpindah dari sistem, dari dalam, dia keluar. Makanya panah heatnya, di sini panahnya dia arahnya keluar. Yang artinya, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Oke ya. Nah, efeknya adalah nanti suhu lingkungan akan panas, kemudian lama-lama nanti si sistemnya akan dingin. Gitu ya. Nah, untuk jenis reaksi yang seperti ini, itu disebut sebagai reaksi exotherm. Oke ya. Jadi, Bu, kita ulang lagi bahwa reaksi exotherm adalah reaksi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Atau boleh pengertiannya, reaksi sistem melepaskan kalor juga boleh. Atau reaksi sistem meninggal, sorry, reaksi kalor meninggalkan sistem juga boleh. Ya, jadi nanti macam-macam pengertiannya. Yang penting esensinya atau nilainya, si panas itu dia berpindah dari sistem menuju lingkungan. Oke ya, bisa difahami? Oke. Tari dulu. Berarti ciri-ciri reaksi exotherm apa? Pastikan suhu sistemnya ini besar atau tinggi. Panas. Karena kalau dia nggak panas, ya, si kalor ini nggak bisa berpindah dari sistem ke lingkungan. Ya, gitu. Ya, jadi pastikan si suhu sistemnya itu lebih tinggi daripada lingkungannya. Ya, sehingga dia baru bisa dikatakan sebagai reaksi exotherm. Kemudian, contoh yang kedua. Kira-kira dia bisa menjelaskan nggak kenapa si reaksi ini disebut sebagai reaksi endotherm? Ada yang bisa membantu, Bu Ita? Karena endo, Bu. Karena endo? Iya. Masuk, Bu. Panasnya, Bu. Panasnya masuk. Karena? Kenapa panasnya masuk? Karena dalamnya lebih dingin dari luarnya, Bu. Oke. Karena dalamnya lebih dingin daripada luarnya. Nah, sehingga kalor siapa nih yang tinggi? Kalor lingkungan atau kalor sistem? Sistem, Bu. Eh, kalornya siapa? Eh, lingkungan, Bu. Lingkungan, lingkungan. Lingkungan. Ya, jadi karena suhu lingkungan atau kalor di lingkungan lebih tinggi, ya, maka panasnya akan berpindah ke sistem. Ya, nah, reaksi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, atau ketika sistem menyerap kalor, ya, atau lingkungan melepaskan kalor ke sistem, ini disebut sebagai reaksi endo. Jadi, kebalikannya. Nah, syarat reaksi endotherm berarti si sistemnya, suhunya harus lebih rendah daripada lingkungannya. Jadi, reaksinya itu dingin. Biasanya gitu. Ya, misalkan contohnya ketika Bu Ita mau melarutkan amonium sulfat, itu biasanya dingin reaksinya. Berarti reaksi pelarutan amonium sulfat, itu dia bersifat endotherm. Tapi kalau Bu Ita mau melarutkan OH, itu biasanya panas. Berarti reaksi tersebut berlangsung secara exotherm. Begitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Berarti kalau contoh yang tadi, kalau air panas, kira-kira exo atau endo? Exo, Bu. Exo ya, karena sistemnya panas, kemudian panasnya berpindah dari sistem ke lingkungan. Kalau batu es? Batu es apa batu es? Endo ya, atau? Iya, endo. Karena si batu es jadi sistem, dia dingin. Panasnya dia diserap, sorry, batu esnya akan menyerap panas dari lingkungan, sehingga nanti lama-lama dia akan cair. Oke, berarti bisa, udah paham ya. Oke, ini baru pengertian dasar. Dan ciri-ciri dasar. Nah, Bu Ita akan menjelaskan ciri-ciri lebih detail lagi. Jadi, ada beberapa ciri-ciri dari reaksi exo dan endo, selain dari apa yang sudah kita sebutkan barusan. Yaitu, oke, disini ada empat ciri-ciri, meliputi tadi yang sudah kita bahas juga. Di sini ada bagian endoterem dulu, baru exoterem. Nah, disini tadi dikatakan, si endoterem ini sistem menyerap kalor. Benar ya? Oke, kemudian exoterem sistemnya melepas kalor. Oke, udah clear nih yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, itu energinak. Energi sistemnya bertambah untuk endoterem. Kenapa sih, Bu, energi sistemnya bisa bertambah? Karena apa? Ada yang mampu menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan kenapa energi sistemnya bertambah untuk reaksi endoterem? Panasnya kan nambah, Bu. Betul, karena panasnya nambah. Karena disini dikatakan, siapa yang menjawab? Hamzah, Bu. Hamzah? Oke, Bu Ita nggak bisa, ini nih suaranya kalau itu. Oke, thank you. Hamzah ya? Iya, Bu. Iya, oke. Kenapa energi sistem dikatakan bertambah? Tadi benar kata Hamzah. Karena, apa tadi? Panasnya bertambah. Ya, karena disini dikatakan sistemnya menyerap kalor. Nah, setelah dia menyerap kalor, maka energinya pasti bertambah. Ya, buktinya apa? Buktinya misalkan, lagi-lagi Bu Ita contohin yang sederhana aja, batu es. Ya, kalau Bu Ita taruh luar, itu kan awalnya suhunya nol atau minus. Ya, tapi ketika lama-lama kita taruh di suhu ruang, suhunya bertambah nggak? Suhunya akan naik. Ciri-cirinya dia nanti lama-lama akan mencair, dan suhunya akan menyesuaikan sama lingkungan. Berarti artinya yang awalnya suhunya rendah, dia nanti suhunya akan bertambah. Nah, itu ciri-ciri bahwa energi dari sistemnya itu menyerap kalor. Ya, atau energi sistemnya bertambah. Nah, disini Bu Ita lengkapi dengan bagan, dilengkapi dengan bagan. Ya, disini ada bagan energi. Oke, bagan tingkat energi untuk endoterm, ya, pereaksi atau kondisi awal, ya, itu energinya ada di bawah. Disini anggap saja nol, ya, ternyata disini di bawah. Kenapa di bawah? Karena tadi endoterm, ciri-cirinya adalah reaksi awalnya, dia dingin. Kalau dingin, berarti energinya rendah atau tinggi, nah. Rendah. Kalau dia ini rendah, makanya disini kondisi pereaksinya ada di bawah, dia dekat sama nol. Nah, setelah dia bereaksi, tadaaa, gini ya, ternyata hasil reaksinya, dia posisinya ada di atas dari pereaksi. Artinya apa? Artinya, hasil reaksi, ya, jadi setelah dia bereaksi, setelah mengalami proses penyerapan kalor, ya, maka nanti dia energinya akan bertambah. Makanya grafiknya, dia lebih di atas daripada pereaksi. Ya, jadi ini kondisi gambaran perubahan energi yang terlibat di dalam reaksi endoterm. Ini kondisi sebelum menyerap kalor, yang ini kondisi setelah menyerap kalor. Oke, bisa difahami? Bisa ya? Nah, selanjutnya, Bu, kita tuntasin endoterm dulu, baru nanti kita kayak so. Terus delta H-nya dia nilainya positif. Bu, maksudnya delta H nilainya positif, apa? Tadi kan diselit sebelum ini, kita mengenal delta H, ya, perubahan entalpi. Ya, jadi delta H itu sama dengan H hasil reaksi dikurang H pereaksi atau H awal atau energi awal atau panas awal. Sorry, panas akhir dikurang panas awal. Jadi, kondisi akhir, kondisi energi akhir dikurang kondisi energi awal. Nah, kalau kita lihat di grafik, nilai energinya itu lebih besar hasil reaksi atau pereaksi. kalau di reaksi endoterm. Hasil reaksi. Lebih besar hasil reaksi. Ya, karena di sini H hasil reaksi, oke, hasil reaksi itu lebih besar daripada H pereaksi. Maka, kalau si kedua energi itu dikurangi, ya, jadi akhir dikurang awal, maka nanti delta H-nya akan bernilai lebih dari 0 ya, atau atau positif. Ya, contohnya misal. Oke, misalkan Bu Ita punya, gini, misalkan hasil reaksi ini Bu Ita buat nilainya 10. Oke ya, kemudian yang ini Bu Ita buat nilainya 5. Oke, maka berapa nilai delta H-nya? 5. 5, ya, jadi delta H-nya, delta H-nya sama dengan 10 dikurang 5, jadinya 5. Ya, ini maksud dari nilai delta H untuk reaksi endoterm itu selalu positif. Kenapa? Karena kondisi produknya itu energinya selalu lebih besar daripada pereaksi. Sehingga nilai yang digunakan untuk mengurangi energinya itu lebih besar. Ya, makanya nanti nilainya selalu positif. Gitu. Nah, beda lagi kalau exotherm nih. Kita loncat ke samping kanan. Ya, di sini dikatakan energi sistemnya berkurang. Kenapa dikatakan energi sistem berkurang? Karena si exotherm ini habis melepaskan kalor. Di sini kan dikatakan sistem melepaskan kalor. Ya, maka efeknya adalah energi sistem pasti berkurang. Ya, karena energi sistem berkurang, maka nanti diagram tingkat energinya itu awal energi reaksi. Jadi, energi awalnya dia tinggi, tapi nanti hasil reaksinya dia rendah. Karena energinya habis dilepas ke lingkungan. Oke, karena posisi energi awal itu lebih besar daripada akhir, kalau kita masukin ke rumus ini, nanti kira-kira hasilnya jadi positif atau negatif nih. ya, jadi delta H-nya, karena nilai apa tuh? H hasil reaksinya itu lebih kecil dari H per reaksi, per reaksi, maka delta H-nya nanti kurang dari 0 atau negatif. Ya, contohnya misal kalau ini buita balik. Misalkan di sini per reaksinya di sini 10, lagi 10. Ini per reaksi ya. Kemudian di sini 5. Ini hasil reaksi. Oke, maka delta H-nya berapakah? Delta H-nya akan sama dengan 5 dikurang 10. Sama dengan minus 5. Gitu, Ya, bisa difahami perbedaannya? Ada yang masih bingung? ada yang masih bingung? Boleh nanya? enggak, enggak, Bu. Enggak ya? Oke, insya Allah bisa. Jadi nanti teman-teman kalau menemukan suatu persamaan reaksi, kemudian nanti delta H-nya positif, sudah bisa dipastikan bahwa reaksi tersebut berlangsung secara endo. Ya, dengan ciri-ciri tadi. Sistemnya, suhunya dingin, kemudian sistem menyerap kalor, terus energi sistemnya jadi bertambah. Nah, yang terakhir, ciri-ciri terakhir, suhu lingkungannya untuk endoterm, dia jadi turun. Ya, kenapa sih suhu lingkungannya turun? Karena si lingkungannya itu memberikan kalor ke sistem atau sistem, sorry, atau kalor yang ada di lingkungan itu diserap oleh sistem. Ya, sehingga suhu lingkungannya itu jadi turun. Makanya ketika kita megang suatu reaksi yang sifatnya dingin, ya, makanya kita akan merasakan dingin. Ya, atau di gelas itu nanti muncul embun. Ya, karena si gelas itu nanti akan mengalami penurunan suhu. Ya, karena kalornya sudah diserap oleh sistem. Ya, kalau exo berarti kebalikannya, suhu lingkungannya jadi naik. Buktinya apa? Buktinya, ketika kita berada di luar area suatu sistem yang panas, misalnya jadi ikutan panas, gitu. Kenapa? Karena kita dapat kalor dari sistemnya. Jadi, kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Gitu. Ya. Oke, untuk ciri-ciri dari reaksi endo dan exo, ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman ya? Oke, Bu Ita pengen cek pemahaman teman-teman. Ini boleh Bu Ita hapus atau gimana? eh kok di-save. Hapus ya. Oke, dari sini kita ke sebentar. Bu, saya izin toilet ya, Bu. Siapa ini? Akmalardia. Siapa? Akmalardia, Bu. Akmalardia, oke. Yuk. Exoterm. Kelihatan nggak tulisan, Bu Ita? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Ya, teman-teman, silakan teman-teman menuliskan satu orang masing-masing satu aja ciri-ciri dari reaksi exoterm yang barusan kita pelajari. Ya, jadi satu orang cukup menuliskan satu saja, bebas nanti di kapan ini. Ya, nanti kalaupun apa, numpuk-numbuk nanti Bu Ita rapiin. Oke, paham ya? Jadi Bu Ita pengen cek pemahaman setidaknya ada kalau teman-teman sudah paham satu reaksi, eh sorry, satu ciri-ciri dari reaksi exoterm, maka insya Allah ciri-ciri yang lain nanti bisa mengikuti. Gitu. Ya, oke ya? Silakan tulis menggunakan annotate. Oke, Bu Ita. Yuk, Bu Ita tunggu ya. Bu, tulisnya di mana, Bu? Bu, yang di HP nggak bisa, Bu? Bisa. Bisa. Itu titik tiga, terus annotate. Bisa nggak? Tulisnya di mana, Bu? Bisa ya nggak pakai pake teks, Bu. Dia nulis sendiri. Uc, saya nggak ada, Bu. Di HP nggak bisa, emang? Bukannya bisa. Gue ini tulis di mana? Sebuah saya di laptop juga nggak bisa, Bu. Bisa. Di menu zoom-nya, kamu cari, arahin kursor kamu di menu zoom, terus cari, pokoknya, menu yang gambarnya pensil. Bisa, Pati. Kan di atas ada you are viewing, Bu Ita screen. Oh, yang di option-nya ya. Bu, gimana, Bu? Saya masih nggak ngerti, maaf. Kamu arahin, pokoknya cari menu, cari menu ya, cari menu zoom. Terus, kamu otak-atik aja, cari yang apa namanya, simbol pensil. Cari yang simbol pensil. Udah ketemu belum? kalau kita aja di hape adanya, Bu. Di laptop bisa, Bu? Di hape nggak bisa, emang? Bukannya bisa. Nggak, di laptop. Di laptop bisa. Gimana sih? Bisa, Bu. Cari, ayo cari. Sambil belajar. Di chat aja, Bu Ngai. Lipet, Bu. Di chat? Enakan di sini, hasilnya langsung kelihatan. Kalau di chat, nggak bisa, Bu. Tadi, Sepulih. Ya, sambil belajar lah. Masa nggak bisa? Udah nge-zoom 3 bulan juga. 3 bulan. Bisa nggak, Nif? Bisa nggak, Nif? Ini, ini saya ngapain, ya? Gimana nanya, Bu, laptop, Bu? Kamu melambaikan tangan? Iya, aku melambaikan tangan. Cari gambar pensil, Nif. Nggak ada, Bu. Saya udah nyari. Kamu pakai laptop apa hape? Iya. Laptop saya hape. Apa sih? Jangan nyoret-nyoret, guys. Merak laptop yang hape. Biar bersih dulu, ya. Ini hape reaksi lebih besar apa nih? Tuntasin dulu. Ayo. Nah, gitu. Ya, sama. Nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Sama nggak apa-apa. Kan satu orang satu. Nanti sama nggak apa-apa. Jadi, nanti kita akan punya banyak bahasa dari hasil pengahaman teman-teman. Biar nanti nggak bingung ketika menemukan yang lain, gitu. Kalimat-kalimat yang lain padahal maksudnya sama. Yuk, yuk. Ya, tempat gue dari nama gue dulu. Hah? Siapa gue yang isi? Aduh. Ayo. Suara siapa nih? Suaranya siapa nih? Ini ada yang numpuk nih. Ntar kalau numpuk, gue tarapiin. Tenang, tenang. Nggak usah panik. Bu, susah, Bu. Nulis dari, Bu. Udah, Bu. Emang nggak ada? Kalau yang di HP nggak bisa masukin teks, Bu. Bisanya cuma ini doang? Jadi dia nulis. Iya, biasanya cuma suara coret doang, Bu. Oh, yaudah. Yang gampang aja lah. DLKH. Gimana sih apa-apa? Gitu. Yaudah, yang di HP nggak apa-apa. Nanti menyaksikan aja ya. Ayo, teman-teman yang pakai laptop nih. Yuk, dioptimalkan. Lihat banget itu siapa. Bagus. Kok ini, ini ya? Pakai waiting room ya? Dap. Dap, ya, Bu. Hah? Dap, ya. Dap, ya, Pakai. Yuk, ada yang lagi nulis lagi? Ada yang mau nulis lagi? Atau kita review aja yuk bareng-bareng. Oke ya. Cukup mungkin ya. Oke, nanti akan Bu Ita. Untuk poin-poin yang, atau untuk kalimat-kalimat yang sama. Yang hampir sama lah ya. Oke, yuk. Oke. Yang dimaksud dengan reaksi exotherm. Ya, di sini kita fokus yang di kalor dulu. Jadi, kita cari kalimat-kalimat yang berhubungan sama kalor nih. Oke, di sini dikatakan reaksi yang melepaskan atau membuang kalor ke lingkungan. Oke, benar ya teman-teman ya? Jadi, kalau teman-teman menemukan istilah begini, jangan bingung. Terus, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Ayo, benar atau salah nih? Sistem menyerap kalor dari lingkungan, benar atau salah? Salah. Salah. Ini harusnya ciri-ciri endotherm. Oke, berarti ini Bu Ita hapus, mohon izin. Jadi, dia menulis ini di balik pemahamannya. Oke, ini Bu Ita hapus, biar nggak bingung. Terus, sistemnya menjadi dingin. Oke ya, benar ya? Oke, karena efek adanya pelepasan kalor ke lingkungan. Mana lagi yang reaksi exothera melepaskan kalor dari sistem lingkungan? Oke, suhu lingkungan menjadi naik. Oke, benar ya? Oke, bagus nih dikasih checklist-checklist nih. Mempermudah pekerjaan Bu Ita. Ini jangan dikasih tanda-tanda, ini benar nih. Ayo, ganti. Oke, Bu Ita kasih checklist ya, yang ini ya. Bu, yang HP ngeliatin aja, Bu. Iya, nggak apa-apa, yang HP ngeliatin aja. Ini lingkungan di sekitar energi menjadi panas seperti jelas. Oke, good ya. Jadi, yang berkaitan sama kalor udah oke nih. Sekarang yang berkaitan sama entalpinya. H per reaksinya lebih besar daripada H reaksi. Betul. Ya, karena H per reaksinya lebih besar dari H reaksi, maka nanti nilai delta P, sorry, delta H-nya atau nilai entalpi perubahannya nanti negatif atau kurang dari 0. Oke, bagus. Bagus sama ya ini juga. Hasil H-nya negatif, oke. Oke, ini apa nih, delta H- suhu sekitar lebih tinggi. Oke, benar. Entalpi dalam sebuah produk tersebut, yakni lebih kecil dari entalpi reaksi. Oke, betul ya. Oke, jadi itu teman-teman hasil review dari sebagian teman-teman. Ya, Alhamdulillah sudah benar, kecuali tadi satu ada yang terbalik. Nah, kalau yang masih terbalik, berarti nanti ditukar saja bahwa yang teman-teman tulis tadi, yang terbalik, itu khusus untuk ciri-ciri dari reaksi exoterem. Oke ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk ciri-ciri reaksi exoterem? Aman ya? Sekarang Bu Ita ganti, Bu Ita clear dulu. Oke. Bu Ita clear, Bu Ita ganti ciri-ciri yang kedua. Sekarang silakan tuliskan ciri-ciri dari reaksi endoterem. Yuk, mainkan. Satu orang satu, sama seperti yang tadi ya. Ciri-ciri reaksi endoterem. Silakan. Yang pakai HP juga boleh coret-coret. Coret-coret ada isinya tapi ya. Oke, perubahan entalpi, anip. dan semenang. Oke, perubahan entalemi. Sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa digedein ya? Cara ngedeinnya gimana ya? Tinggal ditarik gitu. Udah, ada lagi yang mau nulis? Oke ya. Sudah, ada lagi yang mau nulis? Tarifi bareng. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nulis. Untuk ciri-ciri reaksi endoterem, sebenarnya kebalikan dari exoterem ya, pastinya. Nah, biar kita punya kosa kata yang banyak nih, biar teman-teman nggak bingung nanti kalau pengertiannya dibolak-balik. Nah, ini Bu Ita pengen tahu nih bahasa dari teman-teman gimana gitu ya, biar bisa sharing sama yang lain. Makanya Bu Ita minta tulis di sini. Kalau di-chat kan nanti ini, tiban sama komen-komen gitu. Oke, meskipun ini berantakan juga sih, karena banyak coretan. Oke, yang ada kaitannya sama suhu atau panas dulu ya. Oke, di sini dikatakan reaksi endoterem, sistem menjadi panas atau suhunya naik. Oke ya, benar ya. Oke, si sistem dia menyerap kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Jadi ada pertindahan kalor dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Oke, bagus. Sistem menyerap kalor dari lingkungan bagus. Sistemnya lebih dingin dari lingkungan. Ini ciri-ciri awal. Jadi supaya si suhu dari lingkungan itu masuk ke dalam sistem, jadi suhu sistemnya itu harus lebih dingin daripada lingkungan. Gitu ya. Oke, kemudian kalor masuk ke sistem oke. Nah, di sini jangan bingung ya. Di sini kan ada keterangan sistem lebih dingin dari lingkungan. Ini kondisi awal. Nah, di sini dikatakan sistemnya suhunya naik. Ya, ini jika setelah bereaksi ya, nak ya. Jadi ini kan dua hal yang berlawanan nih. Ya, pasti berlawanan karena ini terjadi sebelum reaksi, yang ini setelah reaksi. Jadi ini bu, kita pastikan dulu. Atau dibedakan biar teman-teman nggak bingung. Oke, kemudian di bawah reaksi menyerap atau memerlukan kalor ke lingkungan. Ayo. Reaksi yang menyerap atau memerlukan kalor dari lingkungan, nak. Jangan ke lingkungan ya. Tapi dari lingkungan. Oke ya. Jadi reaksi yang menyerap atau memerlukan kalor dari lingkungan. Karena kan kalornya berpindah dari lingkungan menuju sistem. Atau sistemnya menyerap kalor dari lingkungan. Oke. Ini yang pertama. Berarti ini dari ya. Ini bu Ita coret. Yang benar adalah apa? Dari. Oke. Bu Ita edit tuh di bawahnya. Ya. Biar nggak bingung. Terus sekarang yang melibatkan energinya. Energi sistem bertambah? Betul. Karena tadi kalornya masuk ke sistem. Oke. Kemudian enthalpy produknya lebih besar daripada enthalpy reaksi. Karena kalornya diserap ya ke sistem. Sehingga perubahan delta H-nya positif. Ya. Atau delta H-nya positif. Oke. Sampai sini bisa difahami? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak. Oke ya. Nggak ya. Aman ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya. Masih ada sekitar 13 menit lagi. Bu Ita akan menyampaikan satu hal lagi. Oke. Nah. Sekarang kita mengarah ke sini. Jadi setelah kita memahami yang namanya tadi kita punya delta H. Terus tadi kita punya jenis reaksi. Ada EXO, ada ENDO. Maka setelah itu kita harus memahami yang namanya persamaan termokimia. Jadi kita punya nanti persamaan termokimia. Oke. Bu Ita punya pertanyaan di situ. Ada gambar. Lagi-lagi gambarnya sama. Gelas yang isinya air panas. Di situ ada pertanyaannya. Perubahan wujud apakah yang terjadi di dalam sistem tersebut? Apa kira-kira? Ada perubahan dari wujud cair tegas. Oke. Itu air ya isinya ya. Isinya air ya. Bagaimana bentuk persamaan reaksinya? Ada yang bisa menuliskan bentuk persamaan reaksi dari gambar tersebut? Samaan reaksi kimia ya. Ada yang bisa? Kelunya, zatnya berubah enggak, nak? Senyawanya berubah enggak? Senyawanya berubah enggak? Jenis senyawanya berubah enggak? Enggak. Tidak. Yang berubah enggak apanya? Wujud doang. Wujudnya. Sehingga nanti persamaan reaksinya gimana kira-kira? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke ya, jadi persamaan reaksinya sangat sederhana. Karena senyawanya tidak berubah, maka di reaksi, sorry, di reaksi dan di produk nanti senyawanya sama. Sama-sama H2O. Yang membedakan adalah H2O yang di kiri, dia sifatnya liquid atau cair. Tapi yang di kanan, dia sifatnya gas atau wujudnya gas. Sehingga di sini ada keterangan G. Nah, di sini artinya berarti ada perubahan wujud prosesnya. Dia dari cair ke gas, sehingga di sini dikatakan sebagai reaksi penguapan air. Oke. Nah, dari sini, reaksi ketika air dimasak, sehingga dia menghasilkan uap air, itu dia punya perubahan energi atau perubahan entalpi sebesar minus 241,818 kJ per mol. Oke. Kalau dilihat dari nilai delta H-nya, ini minus. Berarti reaksinya berlangsungnya secara endo atau exo ya, teman-teman? Endo atau exo? Exo. Exo, ya. Benar nggak reaksi yang tadi airnya panas, itu termasuk contoh exotherm? Benar ya? Kalau tadi kita belajar kan yang kopi panas, itu semuanya exotherm, kan? Oke. Nah, bu, data delta H-nya diperoleh dari mana? Data delta H-nya, jangan panik, itu ada di data. Ya, jadi ini udah ada di data. Nanti teman-teman tinggal menafsirkan saja. Dari data tersebut, itu maksudnya apa? Nah, kita punya dua persamaan reaksi. Yang satu hanya reaksinya saja. Yang kedua, ini reaksi kimia, kemudian disertai dengan data delta H. Jadi, berapa sih perubahan kalor yang terlibat di reaksi tersebut, itu dituliskan. Nah, jenis reaksi yang pertama, Oke, ini perubahan entalpinya ya, nak ya? Oke. Jenis reaksi yang atas, ini disebut sebagai persamaan reaksi kimia. Ya, jadi kita menulis, cuma menulis perubahan zat-nya dan perubahan wujudnya, itu disebut sebagai persamaan reaksi kimia. Tapi kalau yang bawah, ini disebut sebagai persamaan termokimia. kira-kira apa bedanya, nak? Ada yang tahu bedanya? Perbedaan persamaan reaksi kimia dan persamaan termokimia. Ada yang tahu? Kalau dari contohnya? Ada entalpinya, Bu. Kenapa? Ada entalpinya gitu maksudnya. Iya, jadi yang dimaksud dengan persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang disertai data perubahan entalpi. Ya, jadi teman-teman udah nulis nih persamaan reaksi kimia. Ya, terus nanti di sebelah kanannya teman-teman lengkapi dengan data delta H. Nah, persamaan itulah yang disebut sebagai persamaan termokimia. Gitu. Bisa difahami? Bisa ya? Nah, untuk nilai delta H-nya, jangan panik. Biasanya ada di data. Walaupun nanti tidak ada di data, nanti kita punya beberapa cara untuk mencari delta H. Ya, gitu ya. Jadi nanti yang akan kita cari nilainya adalah nilai delta H untuk membuat persamaan termokimia. Gitu. Ya, nah dari sini, ketika kita tahu persamaan termokimia, kita tahu nih reaksi ini berlangsungnya exo atau endo. Kalau di sini, berarti reaksinya dia berlangsungnya exo. Oh, berarti ciri-cirinya si reaksi ini nanti panas nih. Ya, tadi kan suhu sistemnya tinggi. Berarti dia reaksinya panas. Terus kalornya nanti pindah dari lingkungan ke sistem. Sorry, dari sistem ke lingkungan. Dan blablabla dan seterusnya. Gitu. Ya. Oke. Bu, contoh persamaan termokimianya apa misalkan? Ini pengertiannya tadi ya. Oke. Misalkan Bu Ita punya. Pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen, ini dibebaskan 286 kJ. Bagaimana nulis persamaan termokimianya? Gitu. Oke, kalau pembentukan 1 mol air, kira-kira airnya itu ada di produk atau ada di reaktan, teman-teman? Kita mau membuat air atau membentuk air, maka air itu jadi produk atau jadi reaktan? Reaktan. Ayo. Produk. Pol air dari gas hidrogen dan gas oksigen. Kita mau membuat air. Oh, ya. Duh. Berarti airnya ada di produk. Reaktannya berarti apa dan apa? Hidrogen sama oksigen. Hidrogen sama oksigen. Hidrogen sama oksigen. Berarti bagaimana persamaan reaksinya? Jadi, silakan teman-teman tulis H2O-nya di produk karena kita mau membentuk H2O sebanyak 1 mol. Bu, arti 1 mol apa? Nanti kondisikan koefisien reaksi atau angka depan yang di sini itu 1. Kalau 1 kan di persamaan reaksi kini enggak usah ditulis. Kemudian, dia dibentuk dari apa? Dari O2 dan H2. Tinggal, teman-teman, setarakan persamaan reaksinya. Tahu kan caranya? Bu, itu setengah dari mana, Bu? Setengah dari mana? Kita samakan jumlah atom kiri sama atom kanan. Di kiri hanya 2, di kanan sudah 2. Di kanan 1, di kiri 2. Maka yang di kiri kita kali setengah. Bu, kenapa sih harus di kiri kali setengah? Kenapa enggak? Yang kanan kita kali 2. Boleh-boleh saja. Tapi kan di sini kita standarnya diminta untuk membentuk 1 mol. Karena di sini diminta untuk membentuk 1 mol, maka nanti angka depannya di sini 1. Di sini koefisiennya harus 1. Untuk reaksi pembentukan 1 mol air, ini dibebaskan. Kalau dibebaskan berarti, artinya apa? Kalor dibebaskan ke lingkungan atau kalor dilepas ke lingkungan. Kalau kalor dilepas ke lingkungan, exo atau endo? Exo. Exo. Sehingga nanti nilai delta H-nya di sini minus 286 kilojoule. Jadi dari kalimat ini, nanti teman-teman ubah ke persamaan termokimianya. Caranya seperti ini. Teman-teman ubah dari senyawa-senyawa yang membentuk. Kemudian tergantung nanti delta H-nya. Di sini kalau ada kata-kata dibebaskan, maka dia jadi exo. Tapi kalau dia membutuhkan, maka nanti dia endo. Jadi delta H-nya positif. Gitu. Bisa difahami? Bisa difahami? Paham. Bisa, Bu. Ada yang mau nanya enggak? Kayak udah lelah nih. Oke, kita sampai sini dulu. Pekan depan kita lanjut lagi. Bu Ita akan ulang lagi persamaan termokimianya, biar lebih fasih. Nanti kita akan kasih beberapa contoh. Eh, minggu depan kita libur ya? Berarti dua minggu lagi ya, kita ketemu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum Bu Ita tutup? Jadi nanti keterampilan teman-teman untuk mengubah dari bentuk kalimat menjadi persamaan reaksi, itu diperlukan. Plus penyetaraannya. Jadi bagaimana merubah dari kalimat ke bentuk persamaan reaksi kimia, plus penyetaraannya, itu nanti akan kita manfaatkan lagi. Di kelas 10 kan kita sudah belajar sebenarnya ya. Tapi nanti akan kita ulang lagi. Oke. Alhamdulillah. Untuk hari ini cukup. Ya. Silahkan di pimpin doa Taki. Silahkan di pimpin doa Taki.